Tidak terasa Liga Champions sudah memasuki fase krusial, yakni akhir babak fase grup. Ada beberapa klub yang masih saling sikut guna berjuang lolos. Ada juga klub yang sudah memastikan lolos ke babak berikutnya. Kini, sudah ada 12 klub yang memastikan lolos ke 16 besar. Ada yang sudah terprediksi dan ada pula yang mengejutkan. Lantas, dengan melihat langkah mereka di fase grup, seberapa besar peluang mereka berbicara banyak di 16 besar nanti. Dari grup A, juara grup sudah banyak diprediksi akan jatuh ke pelukan Bayern München. Dan terbukti di Rotten akhirnya memastikan lolos sebagai juara grup A dengan koleksi 13 poin dari 5 laga. Meski lolos, namun catatan skuad Aswang Tuhel di fase grup musim ini tak begitu spektakuler. Total gol mereka hingga laga kelima, yakni 11 gol. Masih kalah dengan MU yang sudah koleksi 12 gol. Hasil seri 0-0 melawan Copenhagen di laga keempat juga mencoreng rekor kemenangan München di fase grup Liga Champions. Pasalnya, sejak 14 laga terakhir mereka di babak fase grup Liga Champions, De Bavarian selalu menang. Kini tinggal tunggu hasil drawing saja. Nasib di Rotten akan ketemu tim runner-up dari grup mana. Harusnya, tak ada halangan yang berarti bagi tim besar seperti mereka. Dari grup B, akhirnya Arsenal bisa lolos lagi ke babak 16 besar setelah terakhir kali mereka lolos di musim 2016-2017. Kini, barisan peluru Mikkel Arteta melaju tajam sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin dari lima laga. Mental The Gunners di Liga Champions padahal sempat diuji ketika di laga kedua, mereka keok atas longs 2-1. Namun perlahan, mental Meriam London bangkit merau poin demi poin. Dua kali poin penuh menghadapi Sevilla menjadi modal penting bagi Bukayo Saka dan kawan-kawan untuk melaju. Belum lagi ditambah pembalasan dendam mereka atas longs di laga kelima dengan skor mencolok 6-0. Beruntung, Arsenal lolos sebagai juara grup karena mereka akan terhindar dari klub besar yang mayoritas juga jadi kampiun di fase grup. Masalahnya, Arsenal seperti di Javu ketika bertempur kontra klub besar di 16 besar. Contohnya saja, ketika mereka bersuamun cend di musim 2016-2017, mereka terbantai dengan agregat 10-2. Yang menemani Arsenal lolos dari grup B adalah PSV. PSV mengoleksi 8 poin dari 5 laga. Perolehan poin mereka tersebut tak bisa dikejar longs yang ada di peringkat 3 dengan 5 poin. Pasalnya, andaikan poinnya nanti sama dengan longs di laga terakhir, PSV tetap bisa lolos karena unggul secara head-to-head. Lolosnya, tim besutan Peter Bos ini juga sebuah kejutan. Pasalnya, mereka di grup ini bisa menghentikan laju tim tradisional macam Sevilla. PSV nantinya juga akan jadi harapan satu-satunya wakil R-Divisi di panggung 16 besar. Tinggal menunggu saja siapa tim besar yang akan mereka hadapi di 16 besar nanti. Dari grup C, sesuai prediksi. Real Madrid pimpinan bos Ancelotti tak terbendung menjadi juara grup dengan raihan sempurna 15 poin dari 5 laga. Tak ada aral melintang bagi El Real di fase grup ini. Ujian sesungguhnya Raja UCL ini adalah nanti di babak knockout. Selain itu, musim ini adalah musim pembuktian bagi Ancelotti. Karena kemungkinan Ancelotti hengkang dari Bernabeu musim depan makin santar. Bagaimanapun, rasa sakit kegagalan di semifinal musim lalu, akan coba dibalaskan tuntas Ancelotti di musim ini. Dari grup D, ada kejutan ketika Real Sociedad mampu lolos ke babak 16 besar menemani Inter Milan. Pasukan racikan Imanol Alguasil ini secara mengejutkan mampu mengumpulkan poin 11 dari 5 laga. Mereka juga mampu menghancurkan tim juara Liga Portugal Benfica dengan dua kali kemenangan. Tim asal San Sebastian kini tinggal berebut menjadi juara grup saja dengan Inter di laga terakhir. Namun, yang terpenting bagi Kubo dan kawan-kawan sekarang adalah kembali menempati babak 16 besar Liga Champions sejak terakhir kali mereka mencapainya di musim 2003-2004. Bagi finalis musim lalu, Inter Milan. Kelolosannya dari grup D ini sudah banyak diprediksi. Meski sudah lolos dengan koleksi 11 poin dari 5 laga, namun di babak ini ada banyak catatan bagi anak asusi Mone Inzaghi. Sebagai unggulan, mereka sempat loh seri dua kali dan hanya menang tipis atas Benfica dan Salzburg. Bagaimanapun, skuad Nerazzurri musim ini harus diuji. Apakah mereka masih tahan uji seperti musim lalu di babak knockout? Karena maaf saja, musim lalu mereka di babak knockout selalu beruntung dapat lawan yang cenderung mudah sejak dari 16 besar. Dari grup E, Atletico Madrid sesuai prediksi mampu lolos ke 16 besar setelah mengoleksi 11 poin dari 5 laga. Meskipun klub yang ditukangi coach Simeone ini menurun performanya di La Liga, mental mereka di Liga Champions masih kuat. Hingga laga kelima grup, total gol yang dihasilkan Griezmann dan kawan-kawan juga tak main-main, yakni 15 gol, termasuk 3 terbanyak, sama yang dihasilkan Arsenal dan Manchester City. Kini mereka tinggal aduk kuat saja di laga terakhir dengan Lazio untuk memperebutkan posisi juara grup. Tapi yang terpenting, kelolosan mereka ke 16 besar musim ini adalah sebuah peningkatan dari musim lalu, di mana mereka musim lalu terseok tak mampu lolos dari fase grup bahkan berada di posisi curu kunci. Di grup E ini yang menemani Atletico lolos adalah Lazio, anak asuh pelatih yang hobi merokok, Maurizio Sari, mampu lolos ke 16 besar Liga Champions dengan koleksi 10 poin dari 5 laga. Bianco KLST di grup ini bahkan menyingkirkan juara Eredivisi musim lalu, Feyenoord. Mental anak asuh Sari nampaknya berbeda ketika di Liga Champions, pasalnya di Serie A mereka masih terseok di papan tengah. Dua kemenangan atas Celtic dan satu kemenangan atas Feyenoord membuat Ciro Immobile dan kawan-kawan melangkah lagi ke 16 besar Liga Champions sejak terakhir kali mereka mencapainya di musim 2020-2021. Dari grup neraka, grup F, secara mengejutkan Borussia Dortmund telah memastikan lolos ke 16 besar mendahului PSG, Milan, dan Newcastle yang masih saling sikut untuk bisa lolos. Klub raksasa Bundesliga ini lolos setelah mengumpulkan 10 poin dari 5 laga. Di Borussen menjawab keraguan banyak pihak ketika diremehkan dapat lolos dari jeratan grup neraka ini. Ditambah di dua laga awal, Aydin Terzik sudah pesimis setelah tak dapat kemenangan ketika melawan PSG dan Milan. Namun, kemenangan back-to-back atas Newcastle dan Milan di San Siro jadi modal penting bagi laju mereka. Dari grup G, sesuai prediksi sang juara bertahan Manchester City lolos sebagai pemenang grup dengan torehan 15 poin dari 5 laga. Tak ada rintangan yang berarti bagi mereka di grup, tapi kemenangan comeback atas Leipzig 3-2 di Etihad bisa jadi catatan ke depannya. Sebenarnya, babak knockoutlah ajang sesungguhnya bagi anak asuh Pep Guardiola. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa jegal kesempurnaan halan dan kawan-kawan ini di babak knockout nanti? City akan ditemani RB Leipzig lolos dari grup G. Di Rotten Bullen, Asuhan, Marco Ross lolos mengumpulkan 9 poin dari 5 laga. Mereka hanya kalah dua kali dari City, selebihnya mereka sapu bersih kemenangan melawan Red Star dan Young Boys. Kelolosan mereka kembali diuji di babak 16 besar, lebih-lebih sebagai runner-up. Pasti mereka akan bertemu lawan yang lebih berat dari juara grup. Jadi, nantikan saja Kipra, Savi Simons, dan kolega nantinya. Akan sampai mana mereka? Bisakah membuat kejutan lagi ketika mereka sampai semifinal seperti musim 2019-2020? Lalu dari grup H, Barcelona akhirnya bisa lolos lagi ke-16 besar setelah terakhir mereka meraihnya di musim 2020-2021. El Barça lolos sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin dari 5 laga. Kelolosan mereka ditentukan dengan kemenangan tipis 2-1 atas Porto di laga ke-4. Meski lolos, anak kasus Savi bagaimanapun tetap banyak catatan. Kekalahan dari Syahhtar jadi noda bagi mereka. Lalu kemenangan tipis mereka di fase grup ini juga menjadi alarm. Apakah mereka masih tahan uji ketika menghadapi musuh yang lebih tangguh di fase 16 besar nanti? Mengingat terakhir kali Barça sampai babak 16 besar, di musim 2020-2021 mereka langsung gugur oleh PSG.